Intro Halo Sobat Muda, hari ini kita akan membahas tentang Revival Indonesia Kita dasar dari Reyesa E2, E2-3 Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi setah berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaqul Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuhnya Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem Kita percaya hari ini kita tinggal di penghujung akhir jaman Kita percaya juga ini waktunya kita bukan lagi berlea-lea atau bersantai-santai Tapi kita semakin teguh di dalam Tuhan Apa itu Revival? Charles Finney, bapak kebangunan rohani berkata bahwa Kesadaran akan dosa, pertobatan yang diperbarui Yang diikuti dengan keinginan yang kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Suatu penyerahan kendak pribadi kepada Tuhan dengan penuh kendahan hati Jadi biarlah Revival ini terjadi lebih dulu di dalam hidup kita Supaya apa? Supaya gunung rumah Tuhan Atau supaya kemuliaan Tuhan itu menyata dalam hidup kita Dan orang melihat dampak yang luar biasa Untuk itu kita perlu hidup dalam integritas 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 Tetapi kamu selera-selera yang kasih kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Kalau hari ini kita mengetahui hal ini berarti kita peroleh anugerah Tuhan Karena itu waspada supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan Orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan pegangan yang teguh Kalau hari ini kita sudah mengenal Yesus Tuhan yang luar biasa dan kita menghidupi firmannya Dan Yesus tinggal di dalam kita Maka kita harus waspada terhadap kesesatan Dimana jangan sampai pengajaran atau pengajaran yang lain dari kebenaran Tuhan itu mengecohkan kita Tapi biarlah kita terus berpegang pada kebenarannya Dan terus kita bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Bagaimana caranya? Kita yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan tidak hanya knowledge Tapi firman Tuhan harus kita hidupi Kita lakukan Biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam kita Mengubahkan hati kita Mengubahkan hidup kita Supaya apa? Supaya terang Tuhan itu nyata dalam hidup kita Dan yang kedua bertumbuh dalam kasih karunia dengan hidup dalam komunitas Atau komunitas sel Dimana kita bisa berbagi Kita bisa saling menguatkan Kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan yang luar biasa Itu dalam komunitas sel Jadi pastikan kita hidup dalam integritas Agar apa? Agar keteladanan kita bicara lebih keras dari setiap perkataan kita Orang melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita Dimana Kristus tinggal di dalam kita Dimana sikap kita berbeda dengan orang dunia sana yang tidak mengenal Tuhan Di saat kita di fitnah Kita bisa mengampuni Di saat kita dalam semua orang sedang panik Kita bisa penuh damai sejahtera Karena kita bergantung dan berharap pada Kristus Jadi biarlah keteladanan kita Itu bicara lebih banyak Orang akan bertanya-tanya Siapa Tuhan? Dan kita bisa menjawab Yesus Kristus Tuhan Kita percaya bahwa Revival pasti akan terjadi Kegerakan Tuhan yang besar itu pasti akan terjadi Karena waktu Tuhan tinggal singkat lagi Jadi change your mind Waktunya nge-boom Pastikan kita sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan Tidak ada lagi waktu main-main Kita percaya bahwa Kedatangan Tuhan semakin dekat Kita mau sungguh-sungguh Supaya Kasih Tuhan itu Memancar keuang Untuk kita berdampak Orang melihat Kristus di dalam kita Dan orang akan bertanya Siapa Tuhan? Dan kita bisa menjawab dengan lantang Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus berkati Terus tonton video nge-boom Dan bagikan kepada teman-teman yang lain Juga terus subscribe channel Youtube Dari Diaspora Generation Juga pemuritan Sampai jumpa Maju nyatakan kuasanya hebat Hancurkan belaku dosa Rebut jiwa-jiwa Kemenangan besar terjadi Ayo bangkit untuk Indonesia Maju nyatakan kuasanya hebat Hancurkan belaku dosa Rebut jiwa-jiwa Kemenangan besar terjadi Revival Indonesia Revival Indonesia Revival Indonesia Juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga Terima kasih.